Ada soil, pupuk dasar, base one atau rumah bakteri, dan juga ada bakteri dalam satu kemasan yang praktis ini. Terus dinyalain powernya, dia akan nyala lampu dengan warna gradasi dari biru ke putih seperti ini. Saya akan membahas produk-produk yang ada di sini, baik yang lokal maupun yang impor ya. Di sini ada berbagai macam pupuk cair dan karbon dari One Research and Development, baik yang 100ml maupun yang 250ml. Kebetulan ini saya jualan juga, jadi saya tahu ini Micmac yang 200ml, ini yang 100ml, terus kemudian ada Vertica, Verti FE, dan ini bedanya One Research dengan yang lain, dia itu membuat test elemen untuk masing-masing mikro ya. Nah itu dari One Research and Development. Kemudian di sini ada produk-produk dari si Aqua Reset ya, Aqua Jaya. Awal tanam, lebat cerahnya mana nih? Lebat cerah biasanya ada makro, mikro, color up, sama proscaper. Nah ini liquid carbonnya, ini alga elam untuk menghilangkan alga. Terus tadi saya bilang ada lebat cerah, cuman di sini lebat cerahnya ternyata yang tersedia yang 100ml. Ini dari Aqua Reset. Di sini ada produk impor dari Platinum Soil, ini yang kemasin yang 3 liter, 8 liter. Ini juga Master Soil 3 liter, makanya sih ini Master Soil. Ya 3 liter, yang ini yang 8 liter segini, sebenarnya nggak berat-berat amat yang 8 liter. Terus di bawahnya, wah ada nyempil, ini produk lokal. Ini adalah starter pack dari One Research and Development. Starter pack ini, di dalamnya itu sudah ada Soil, terus kemudian ada rumah bakteri, ada pupuk dasar. Nah di sini mungkin bisa lebih kelihatan nih. Ada Soil, pupuk dasar, base one atau rumah bakteri, dan juga ada bakteri dalam satu kemasan yang praktis ini. Ini starter pack 30, berarti cocok untuk setting awal tank 30 cm, teman-teman. Jadi nggak perlu beli satuan, tinggal beli produk ini sudah lengkap isinya semuanya. Ada starter pack selain 30, ada 40 sama 60 juga. Nah di sini ada Soil dari Keto, dari Korea, BTS ya. BTS pakai Soil ini semua nih. Neo Soil dari Korea. Ini produknya Bang Niko nih, Jepang Akuatik. Dan yang di sini ini ADA Soil Amazon ya, dari Jepang. Produknya Mbah Almarhum Takashi Amano. Ya mudah-mudahan nggak jatuh nih, nggak taruh begini. Dan di sini, kalau teman-teman bilang di luar negeri nggak ada pupuk dasar, ternyata ada. Yaitu JBL Aqua Basis. Ini adalah pupuk dasar. Ini nutrisi yang bisa teman-teman taruh di dasar di bawah Soil. Kalau mau produk yang impor, adalah ini, JBL Aqua Basis. Di bawahnya adalah produk-produk dari Prodibio. Baik yang 3 liter maupun yang 8 liter ya, yang besar. Ini yang 3 liter untuk yang lembut. Bisa yang lembut maupun yang gede-gede. Jadi Prodibio itu membedakan untuk produk Soilnya itu berdasarkan dari diameter granulasi si Soil tersebut yang dibikin. Ini kalau yang namanya Aqua Shrimp, ini granulasinya lembut banget. Sedangkan yang Aqua Growth Soil, ini granulasinya bisa dilihat ya, gede-gede di sini tuh. Bisa perbandingannya sama pupuk saya ya kan. Kalau yang Shrimp ini, kecil-kecil banget. Ini mungkin lebih cocok untuk tanaman karpet ya. Kayak kubah gitu, akar-akarnya tuh lebih gampang dan tenggaram di situ. Ini ada produk lokal lagi dari Plantasia. Ini ada untuk rumah bakterinya. Ini untuk media tanam terarium. Dan ini untuk Soilnya. Plantas Soil punya ciri khas yang berbeda ya, untuk Soilnya. Di mana dia menggunakan warna yang tidak hitam, seperti Soil-Soil yang lain. Tapi mengambil warna yang coklat agak kemerah-merahan. Ini Plantas Soil. Oke, di bagian atas itu ada Atman AT338S. Betulnya ini saya sudah pernah review produknya. Ini adalah kanister filter yang cukup powerful ya. Kemudian ada produk-produk dari pigment hijau. Grup dari Aqua Air Indonesia. Ini ada Mocha Soil. Ada Green Bean. Ini adalah pupuk dasar. Green Bean ya. Mocha Soil. Mocha Soil juga saya lihat punya tekstur granulasi yang sangat lembut ya. Cocok juga untuk tanaman-tanaman karpet. Seperti Monte Carlo, Hair Grace maupun Kuba. Ini adalah Bio Latte. Ini rumah bakteri. Memang nama-namanya itu, si pigment hijau itu menggunakan nama-nama kopi ya It ya. Ada Latte-Latean, ada Green Bean, ada Mocha. Ya, pengen bikin ciri khas dari nama-nama kopi tersebut. Dan ini Soil yang dari One Research, yang 8 liter. Ini cukup besar dan berat ya. Ini yang Platinum. Platinum itu berarti yang Soilnya warna hitam. Dan untuk Soil yang agak kecoklatan, itu dia bikin versi yang Evolution Soil Gold. Oke. Rasanya cape juga ya nge-review barang sebanyak ini. Cuman saya cukup tahu banyak itu untuk produk-produk ini. Jadi saya pengen cerita aja. Ini ada Aqua Gizi. Ini adalah pupuk dasar yang sangat legendaris. Ini legenda hidup pupuk dasar nih. Tahun 2012, waktu saya baru pertama kali main Aqua Scape ini, udah ada produk ini di pasar. Aku itu belinya di Taman Anggerek Lagunan. Nah, sekarang dengan kemasan yang baru, teman-teman. Jadi ini kalau kemasan yang lama ini seperti ini, standar ya. Nah, sekarang dia sudah memperbaiki diri dengan kemasan yang lebih cantik dan menarik, Aqua Gizi. Demikian juga dengan Power Grow, sama seperti Aqua Gizi. Power Grow juga berbenah diri dengan menampilkan kemasan yang baru ya. Lebih cantik banget nih, ini Power Grow yang baru. Bandingkan dengan yang lama. Jadi teman-teman, kalau beli di online, fotonya ternyata masih ini, yang lama terus dikirim yang ini. Jangan khawatir, ini barang palsu. Ini asli kok. Memang Power Grow sekarang pakai kemasan yang baru seperti ini. Dan kita mau ke sini, ada beberapa tank display yang dijual di sini. Ada dari DLX maupun dari VIVA Ria. Jadi cukup lengkap pokoknya. Benar-benar one stop shop solution. Dan kalau datang ke sini, di sini ada Candila Ibles yang punya kaca yang melengkung di depan. Ada juga VIVA Ria yang dia itu Optic Clear ya. Kacanya itu bening, walaupun dilihat dari samping ini nggak hijau. Ini bening, benar-benar Optic Clear. Kaca bahan untuk yang biasa dipakai lensa kamera maupun mikroskop. Saya sudah pernah membahas mengenai kaca Optic Clear versus kaca biasa. Itu ada di channel Youtube saya, search aja di postingan yang lama. Nah, ini juga ada produk dari NYX sendiri. Ini produk lokal untuk shallow tank-nya dengan harganya masing-masing ya. Shallow tank menarik juga nih. Lagi trend juga untuk bikin settingan menggunakan shallow tank. Selain itu, ada bowl, fishbowl tank dari DLX. Dari berbagai ukuran, yang diameter kecil sekitar 10 cm, maupun diameter yang agak gede ya, 20 cm, maupun yang segede gentong. Nah, ini gentong banget nih di atas. Saya agak ngering ambilnya juga. Dan lebih menarik lagi, ada juga yang dijual sudah dengan alasnya yang sangat eksotik. Menggunakan kayak hiasan kayu ini ya. Nah, kita ke elektronik nih. Ada yang menarik. Ini ada beberapa produk lama yang udah jarang ditemuin. Ada sun-sun skimmer. Dan ada juga produk baru yang masih jarang ditemuin di toko lain. Produk barunya apa? Nih, kalau Candila LED, ini mah, udah banyak di mana-mana dan udah sering saya review juga di video saya ya. Tapi, kita punya di sini, aquarium backlight, teman-teman. Aduh, maaf dengan background yang ganggu. Ini aquarium backlight, ini belum pernah saya review. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa saya review ya, contohnya seperti apa. Ini digantungin di belakang kaca aquarium. Terus dinyalain powernya, dia akan nyala lampu dengan warna gradasi dari biru ke putih seperti ini. Sebetulnya ini awal sebelum Candila ini EDA ya, dengan harga yang wow. Tapi, sih ya seperti biasa, akan ada pesaing dari tempat lain yang menawarkan dengan harga yang lebih terjangkau. Ini ukuran 30 cm, yang saya tadi pegang itu yang 60 cm ya. Sayangnya, saya di sini belum nemu yang 40 cm. Padahal di rumah saya, settingan 40 cm itu banyak. Mudah-mudahan nanti ada di online. Nah, selain produk-produk dari luar tadi, NYX Aquascape juga menjual lampu untuk custom ya. Jadi, ini bikinan dari NYX Aquascape sendiri. LED RGB ya. Di bawahnya sudah ada diffusernya, terus sudah ada kabel sama, ya pasti sudah ada chargernya ya. Bentuk kakinya seperti ini. Ini cantik banget. Bisa didapatkan di NYX Aquascape. Oke, teman-teman. Itu adalah produk-produk yang ada di NYX Aquascape. Jangan ragu-ragu untuk datang ke sini, karena kalau mau lihat-lihat juga nggak apa-apa. Ini intinya saya hanya mau mengatakan bahwa welcome banget di sini. Dari sisi galeri, maupun kelengkapan produk-produknya. Jadi, nggak akan rugi, walaupun dari jauh datang ke sini. Dan buat teman-teman yang luar kota, kalau pas lagi main ke Jakarta, penghobi aquatik, rasa-rasanya sih wajib untuk mampir ke sini ya. Dengan segala kelengkapan dan variasinya di sini, sayang banget untuk dilewatkan. Oke, itu dulu ya konten dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf kalau banyak kesalahan dari saya. Sampai jumpa di video yang lainnya. Maju terus Aquascape Indonesia! Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!